Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Semoga tetap sehat teman-teman mahasiswa yang mengikuti perkuliahan menulis karya ilmiah Dan pada pertemuan ini materi akan saya sampaikan lewat rekaman video Semoga tidak mengurangi esensi dari apa yang ingin saya sampaikan Dalam tahapan awal membuat sebuah karya ilmiah Proses menemukan ide biasanya berada pada tataran awal Sebelum melangkah lebih jauh ke tahapan-tahapan selanjutnya Nah, tahapan ini biasanya menjadi momok dan tidak mudah untuk dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa Karena di dalamnya dituntut pola pikir yang ilmiah Wawasan yang luas Dan sikap yang kritis terhadap berbagai persoalan di dalam kehidupan Oleh karena itulah Perkuliahan kita di awal ini Mencoba memberikan beberapa cara, trik, atau tips yang bisa teman-teman mahasiswa gunakan Dalam usaha menemukan ide karya ilmiah Dan ingat, untuk menemukan ide yang cemerlang Memerlukan kerja keras Tidak muncul begitu saja Dan harus melewati berbagai proses Sehingga menghasilkan sebuah produk karya ilmiah yang baik Yang ideal Dan maksimal Ada banyak cara yang ditawarkan Oleh berbagai teori Berbagai sudut pandang Disampaikan banyak ahli dan sebagainya Dan saya coba rangkum beberapa yang mungkin bisa teman-teman praktikan Dalam perkuliahan ini Sehingga teman-teman mampu membuat Menemukan ide Kemudian membuat karya ilmiah yang menjadi proyek kita bersama Dan menjadi rujukan penilaian nanti di akhir perkuliahan Cara yang pertama adalah cara yang sangat umum Yang sebenarnya di mata kuliah lain juga harus dilakukan Karena sifatnya yang mendasar Apa itu? Untuk menemukan ide Membuat sebuah karya ilmiah Rekan-rekan mahasiswa harus banyak meluaskan wawasan Salah satu caranya dengan membaca Karena jargon buku adalah jendela dunia memang benar adanya Buku adalah gudang ilmu Gudang ilmu pengetahuan Dan pernyataan-pernyataan tersebut Menggambarkan betapa pentingnya Mendapatkan wawasan dengan membaca Dan membaca itu bisa dipahami sempit dan luas Kalau teman-teman memahaminya secara sempit Tentu teman-teman hanya mengatakan Oh membaca itu harus buku dan sebagainya Padahal di era sekarang Buku sudah berbagai jenis yang dapat kita temui Di dalamnya banyak sekali informasi yang mungkin saja bisa memberikan ide-ide baru Sehingga teman-teman dapat menemukan objek penelitian yang tepat Dalam rangka membuat sebuah karya ilmiah Buku dapat kita pahami sebagai sesuatu yang luas Di dalamnya ada buku elektronik misalnya Atau blog seseorang yang di dalamnya juga terdapat bacaan yang informatif Dan ada banyak sekali hal-hal yang sifatnya bacaan Yang harus teman-teman baca Nah ketika teman-teman berharap menemukan sebuah ide Tapi malas meluaskan wawasan dengan membaca Sepertinya agak sulit mencapai tujuan tersebut Karena wawasan yang sempit tentu akan mempersulit teman-teman Menemukan ide-ide yang baik Yang sesuai dengan keperluan teman-teman dalam membuat sebuah karya ilmiah Sebaliknya dengan wawasan yang luas Akan muncul ide-ide kreatif Yang dapat menjadi fondasi sebuah karya ilmiah yang menarik Dengan membaca Teman-teman akan menemukan berbagai hal Berbagai informasi Berbagai fenomena di dalam buku tersebut Yang bisa menambah wawasan dan tentu saja Menambah perbedaharaan ide-ide Yang mungkin teman-teman bisa pilih nantinya Di era sekarang tentu Teman-teman bisa meluaskan wawasan dengan Menjelajahi dunia maya Membaca hal-hal yang bermanfaat di dunia maya Misalnya menemukan situs yang tepat Tentang penelitian bahasa Teman-teman baca Teman-teman pahami Lalu teman-teman mulai menemukan Oh ya Ada satu ide yang menarik mungkin Dari hasil bacaan saya Nah seperti itu ya Jadi Salah satu kunci pertama menemukan ide adalah dengan Membaca Agak sulit Kalau teman-teman tidak memaksa diri untuk membaca Tapi ingin membuat sebuah karya ilmiah yang Baik Begitu ya Yang berkualitas Ini akan berimplikasi jauh teman-teman Kalau teman-teman tidak membiasakan diri membaca dari sekarang Maka Semakin tinggi semester Materi-materi perkulian akan semakin padat Akan semakin rumit ya Maka akan menimbulkan Hal-hal yang bisa menyebabkan kemalasan dalam membaca Kalau Anda malas membaca Bagaimana Anda mampu menyelesaikan skripsi nantinya Padahal skripsi punya aturan daftar bacaan minimal beberapa buku Beberapa jurnal dan sebagainya Karena itu penting bagi teman-teman untuk mulai membaca Sekarang Jangan ditunda ya Ada banyak trik Ada banyak tips untuk menimbulkan minat baca Bisa dengan membaca hal-hal yang teman-teman sukai dulu Atau langsung memaksa diri membaca buku-buku ilmiah Yang memang Kalau Anda tidak suka Akan terasa membosankan Tentu beda dengan membaca komik dan sebagainya Tapi yang ingin saya tekankan Mulai sekarang teman-teman harus membaca Langkah kedua Yang bisa teman-teman gunakan untuk mencari ide adalah Memperhatikan lingkungan sekitar Mengapa harus seperti itu? Karena kita hidup di alam sosial Tentu ada banyak fenomena-fenomena sosial di sekitar kita Dan karena begitu banyak fenomena di sekitar kita Maka itu merupakan gudang dari ide karya ilmiah yang tidak pernah habis Tiap hari ada peristiwa Ada peristiwa, ada kejadian Teman-teman tinggal menajamkan pikiran Menyimak, memperhatikan dengan baik Siapa tahu Di antara fenomena-fenomena itu Di antara kejadian-kejadian itu Ada menimbulkan ide-ide Kreatif Untuk membuat sebuah karya ilmiah Bisa jadi Karena kita memperhatikan lingkungan sekitar Orang lain tidak melakukan hal itu Kita menemukan ide yang berbeda dari orang lain Karena apa yang kita temukan itu luput dari perhatian orang lain Misalnya dalam kebahasaan Teman-teman mengamati Perubahan gaya berbahasa misalnya di media sosial Apakah gaya-gaya di Instagram itu sama dengan gaya-gaya di TikTok misalnya Atau gaya-gaya di Twitter dan sebagainya Itu fenomena sosial teman-teman Fenomena berbahasa di sekitar kita Dan itu bisa menjadi ide Untuk membuat sebuah karya ilmiah Jadi jangan pernah menutup mata terhadap keadaan lingkungan Sesekitar kita Artinya bukan hanya secara fisik Secara mental juga Di dunia maya juga itu termasuk lingkungan sekitar kita Dimana teman-teman berselancar setiap hari Jadi memperhatikan lingkungan sekitar adalah salah satu cara menemukan ide membuat karya ilmiah Selanjutnya adalah memahami diri sendiri Apa maksudnya ini Pak? Teman-teman bisa menemukan ide membuat karya ilmiah Kalau teman-teman memahami dan melihat jauh ke dalam Kedalam mana? Kedalam diri sendiri Mengapa seperti itu? Karena setiap dari kita memiliki masalah Nah, mengapa tidak masalah itu yang kita jadikan ide dalam membuat karya ilmiah Masalah yang terkait dengan bidang ilmu kita Misalnya kita dari bidang ilmu kebahasaan Kita punya masalah Misalnya sulit membedakan awalan di dan Kata depan di Membedakan di yang dipisah dengan di yang digabung misalnya Itu masalah Anda Tapi ketika Anda angkat itu sebagai sebuah karya ilmiah Itu bisa menjadi solusi bagi orang lain yang memiliki permasalahan yang serupa Anda jelaskan di dalam karya ilmiah Anda Mengapa kesalahan itu bisa terjadi Adakah kajian teori yang membahas hal tersebut? Bagaimana tips atau triknya menghindari masalah tersebut? Secara linguistik misalnya Teman-teman ulas dalam sebuah karya ilmiah Jadilah hal tersebut karya ilmiah yang berangkat dari masalah diri sendiri Jadi teman-teman yang banyak masalah ini punya banyak simpanan ide sebenarnya Kalau diarahkan dengan baik dan benar Selanjutnya Memahami minat atau passion kita Ini penting Karena secara sederhana Ketika kita mengerjakan sesuatu yang kita senangi Kita akan bersemangat menyelesaikannya Tanpa ada beban dan sebagainya Begitu juga saat Anda mencari ide untuk membuat karya ilmiah Cari yang menarik minat Anda Yang Anda rasa pas dengan diri Anda Gue banget Nah topik-topik semacam ini Tentu akan memicu Anda untuk menyelesaikannya Daripada memilih topik yang Anda tidak senangi Anda tidak kuasai Atau bahkan Anda tidak pahami Agak sulit tentu saat menyelesaikan topik-topik semacam itu Jadi memang Anda harus memahami dulu Minat Anda seperti apa Atau passion Anda seperti apa Arahnya kemana Nah dalam program studi kita Biasanya ada beberapa arah Atau minat Mengerjakan skripsi misalnya Ada yang senang dengan persoalan kebahasaan Maka dia akan mengambil topik-topik kebahasaan Ada yang senang dengan topik sastra misalnya Dia akan mengambil ide mengenai kesastraan Ada yang senang dengan pendidikan Atau proses pembelajaran Nah dia akan menyelesaikan skripsinya Dalam topik-topik yang berkaitan dengan proses pembelajaran Yang mana saja yang Anda pilih akan lebih baik Kalau itu sesuai dengan minat atau passion Anda Selanjutnya adalah mengembangkan karya ilmiah yang sudah ada Seperti apa ini bentuknya Pak? Nah biasanya kalau Anda membaca sebuah karya ilmiah Di beberapa bagian itu Karya ilmiah akan menjelaskan bagian-bagian yang belum sempat diselesaikannya Atau saran untuk peneliti selanjutnya dan sebagainya Kalau di skripsi misalnya ada bagian namanya saran Nah Anda bisa baca tuh Saran dari skripsi yang sudah selesai Apa sih yang disarankan oleh penulis skripsi ini Untuk melengkapi skripsinya Oh ternyata belum selesai penelitiannya Karena terbatasnya waktu, terbatasnya dana dan lain-lain Nah Anda bisa melanjutkan penelitian itu Untuk melengkapi topik-topik yang sudah diteliti tersebut Jadi tidak membuat baru Hanya melanjutkan karya ilmiah yang sudah ada Kalau misalnya ada sebuah karya ilmiah Atau skripsi misalnya Yang berjudul Kemampuan menulis teks anekdot berdasarkan peta pikiran Nah Anda tahu Oh ini baru teks anekdot nih Bagaimana kalau saya ubah Bukan teks anekdot Tapi teks eksplanasi Itu contoh dari mengembangkan karya ilmiah dari yang sudah ada Metodenya sama Misalnya menggunakan mind map atau peta pikiran Tapi Tujuannya berbeda Yang satu untuk mengetahui kemampuan menulis anekdot Karena ini sudah Anda ganti dengan Teks yang lain Misalnya teks berita Teks eksplanasi dan sebagainya Jadi ini contoh mengembangkan Tentu ini berkaitan dengan yang sebelumnya Anda tidak bisa mengembangkan karya ilmiah yang sudah ada Kalau Anda tidak membaca karya ilmiah tersebut Anda tidak punya wawasan terhadap karya ilmiah tersebut Tidak mungkin kan Anda mengembangkan sesuatu yang Anda tidak paham Jadi kalau Anda ingin mengembangkan Anda harus paham dulu karya ilmiah yang sudah ada Sehingga Anda paham kekurangan karya ilmiah ini apa Nah di kekurangan itulah Anda mengembangkan penelitian Anda Atau karya ilmiah Anda Begitu ya Selanjutnya Ada satu teknik Namanya ATM Amati Tiru Modifikasi Nah ini berlaku di berbagai macam ilmu sebenarnya Tapi di penulisan karya ilmiah juga bisa diterapkan teman-teman Apa yang diamati Apa yang ditiru dan dimodifikasi Ya karya ilmiah yang lebih dulu ada teman-teman Karena katanya di dunia ini tidak ada hal yang baru Semuanya sudah pernah ditulis dan disampaikan Nah lantas kita harus bagaimana kalau tidak ada yang baru Ya kita harus mencari inspirasi Dari karya-karya yang sudah ada yang telah selesai Baca tuh karya ilmiah orang Amati Anda pahami Lalu Anda tiru Supaya tidak sama persis Lalu Anda modifikasi Sesuai dengan keperluan Anda Sesuai dengan keadaan Anda Misalnya ada orang meneliti Berarti penerapan metode pembelajaran X Di SMA 1 Jakarta Nah Anda paham tuh Iya ini saya tahu nih Pembelajarannya Metodenya saya tahu Tapi ini kan di Jakarta Bisa tidak kita ganti di Jakarta ini dengan di Banjarmasin Sama tidak hasilnya Nah ini adalah satu contoh dari ATM Ada ganti tempatnya Bisa jadi Hasil di kota A itu berbeda dengan hasil di kota B Meskipun materi pembelajarannya sama dan sebagainya Tapi ingat Kita tidak menjiplak ya Kita tidak meniru sepenuhnya Ada unsur kreatif di sana Ada unsur modifikasi Nah ketika teman-teman mengutip punya orang lain Supaya tidak plagiat gitu ya Supaya tidak menjiplak Kutipan itu harus diberi keterangan Kutiplah sesuai dengan aturan yang berlaku Jadi tidak boleh mencuri Tapi kalau terinspirasi Itu boleh Apalagi kita sertakan sumber-sumber Yang kita kutip tersebut Semoga bisa dipahami Selanjutnya Membuka relasi dan komunikasi Apa maksudnya ini Pak? Yang pertama membuka relasi Anda bisa menemukan ide-ide Kalau Anda punya Rekan berkomunikasi Relasi Misalnya Anda berdiskusi dengan Sesama mahasiswa Itu bisa Atau berdiskusi dengan dosen Itu juga sudah pasti bisa kan Atau berdiskusi dengan Kakak tingkat Yang sudah lebih paham Anda punya relasi di kakak tingkat Anda coba jalin komunikasi Sehingga Anda dapat gambaran Karena dia sudah lebih paham daripada Anda Misalnya Nah dengan relasi dan komunikasi ini Anda menemukan ide Begitu ya Ide orang lain Dari hasil memahami Apa yang disampaikan orang Orang lain Begitu ya Misalnya dalam situasi pandemi Anda kan mudah nih Misalnya membuka relasi WA Lalu Anda jalin komunikasi Misalnya Saya kurang paham seperti ini Bagaimana ya Nah gitu kan Dengan penjelasan orang lain Diharapkan Anda Bisa menemukan ide-ide Untuk karya ilmiah Anda Artinya peran komunikasi Juga penting disini ya Jangan meminta saran Dengan bahasa-bahasa Yang tidak pas ya Posisikan diri Anda Sebagai seseorang Yang mungkin Belum tahu banyak Orang kan males juga Memberitahu Kalau Anda sudah kelihatan sok tahu Jadi Teman itu bisa memberikan ide kita Jadi jangan sampai Anda menutup diri Sehingga tidak punya relasi dan komunikasi Yang bisa membuat Anda menyelesaikan tugas ya Ingat Ini zamannya bukan lagi bersaing secara sendiri Tapi sekarang zamannya adalah berkolaborasi Teman-teman ya Sukses sendiri itu lebih sulit ya Daripada sukses bersama-sama Jadi Ya selama itu masih Bisa dikerjakan bersama-sama Sesuai aturan Mengapa tidak ya Anda juga harus belajar berkomunikasi dengan baik dan benar Selanjutnya Berpikir di luar kotak Think out of the box Begitu ya Apa maksudnya Pak? Ya Anda harus mulai melatih diri Anda Untuk melihat sesuatu itu Dengan sudut pandang berbeda Dengan sudut pandang yang tidak sama Dengan sudut pandang yang digunakan orang lain Hasilnya Anda akan mendapatkan ide-ide Yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang lain Orang sudah melihat Dari sudut pandang A Anda berpindah ke sudut pandang B Begitu ya Akan menimbulkan tuh ide-ide kreatif Begitu ya Kalau orang berpikir misalnya WA hanya untuk chat Bagaimana kalau digunakan untuk pembelajaran Tapi dengan cara yang lain Berkelompok misalnya Kelompoknya dibentuk di dalam WA dan sebagainya Bagaimana WA bisa tidak dimanfaatkan seperti itu Berbeda dari punya orang lain Nah itu berpikir di luar kotak namanya Berpikir di luar kotak Bagaimana grup WA yang sangat cair Misalnya agak tidak resmi Kita buat menjadi sebuah grup misalnya Yang khusus untuk membahas pembelajaran Misalnya dengan aturan-aturan tertentu Nah itu berpikir di luar kotak Yang sebelumnya tidak pernah terjadi Atau yang sedang ramai nih Misalnya Anda berpikir Bagaimana kalau kita mengajar menggunakan TikTok Misalnya ya Yang sedang ramai kan message itu TikTok Silahkan teman-teman Silahkan TikToknya seperti apa Kemudian konsepnya seperti apa Itu menjadi salah satu ide Misalnya judulnya Pembelajaran X menggunakan TikTok Dimana itu bisa menjadi Topik karya ilmiah Topik skripsi bahkan Nah Ini mungkin beberapa yang bisa saya sampaikan ya Mengenai beberapa tips begitu ya Beberapa cara yang mungkin bisa kalian gunakan Dalam usaha menemukan ide kreatif Menyelesaikan proyek karya ilmiah Karena ingat Mata kuliah ini penilaiannya berdasarkan proyek Jadi yang dinilai adalah Teman-teman menghasilkan sebuah produk berupa karya ilmiah Untuk membuat sebuah karya ilmiah Teman-teman harus mencari idenya dulu Apakah boleh menggunakan teknik di luar Apa yang saya sampaikan Boleh teman-teman Ini hanya Tambahan Hanya alternatif saja Siapa tahu teman-teman tidak Menemukan Jadi bisa Berusaha menemukannya Menggunakan berbagai Pendekatan Pendekatan yang coba saya uraikan tadi Begitu ya Nah Untuk melanjutkan pemahaman ini Maka Akan ada Sedikit tugas Begitu ya Supaya teman-teman Mulai berpikir mencari ide kreatif Mengenai karya ilmiah Dan tugas tersebut Saya letakkan di tautan yang Akan saya bagikan Semoga ada manfaatnya Pertemuan kita kali ini Mohon maaf jika Terdapat banyak kekurangan Semoga kita tetap sehat Saya Airi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton